TNI Angkatan Darat menggelar rapat pimpinan 2022 di Mabesat Jalan Veteran Jakarta pada Rabu 2 Maret. Kepala Staff Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa rapim ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Jokowi Dodo dalam rapim TNI Polri pada selasa 1 Maret. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun News, Franciscus Adi Yuda yang akan menyampaikan laporannya. Silahkan Franciscus. Baik Mei, hari ini, Rabu, tanggal 2 Maret 2022, TNI Angkatan Darat menggelar rapat pimpinan atau rapim di Mabesat Jalan Veteran Jakarta. Kepala Staff Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman memimpin langsung rapim di jajaran TNI Adi. Jenderal Dudung juga mengatakan, Ketua Dewan Pengarah BPP, yaitu Megawati Soekarno Putri, juga akan memberikan pengarahan dengan tema penguatan nilai Pancasila. Dalam rapim ini juga, Jenderal Dudung juga menyebut bahwa ada beberapa pemaparan dari sejumlah pangdam, di mana pangdam 4 Diponegoro akan menyampaikan tentang radikalisme, kemudian pangdam 6 Mula Warman akan berbicara tentang food estate, dan pangdam Cendrawasi akan menyampaikan tentang perkembangan situasi di Papua. Dalam rapim, Jenderal Dudung juga menyinggung soal WhatsApp grup di internal TNI Adi, di mana ada kalangan internal di TNI Adi yang masih memperdebatkan soal pemindahan Ibu Kota Baru, Nusantara. Dalam keterangannya, Jenderal Dudung menegaskan bahwa pihaknya akan menertibkan WEG atau grup WhatsApp di internal TNI Adi, hal itu juga sesuai dengan arahan Presiden Jokowi dalam rapim TNI Polri kemarin. Jenderal Dudung juga menegaskan bahwa TNI Adi mendukung penuh pemerintah soal program pemindahan Ibu Kota di Kalimantan yang sudah final. Selain itu, TNI Adi akan menipis dan juga akan mempersiapkan kut pindah ke Kalimantan. Demikian, Meg. Ya baik, terima kasih Franciscus Adi Yuda atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Berikut tayangannya untuk Anda. Pagi ini TNI Angkatan Darat akan menggelar apel pimpinan dalam rangka tindak lanjut dari rapim TNI yang kemarin sudah dilaksanakan. Rapim TNI Angkatan Darat yang hari ini akan dilaksanakan salah satunya adalah untuk evaluasi apa yang sudah kita lakukan pada saat tahun 2021. Kemudian ada pengarahan dan kebijakan-kebijakan yang saya sampaikan. Kemudian ada ceramah atau penyampaian dari para pangdam. Nanti pangdam 6 Mula Warman, kemudian pangdam 4 Iponogoro, kemudian satu lagi tentang pangdam Cendrawasi. Pangdam 4 nanti akan menyampaikan tentang radikalisme, kemudian pangdam 6 akan membicarakan tentang food estate, dan pangdam Cendrawasi adalah menyampaikan tentang perkembangan situasi di Papua. Dan nanti ada penyampaian evaluasi dari Wakasat dan ada kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan di tahun 2022 oleh saya. Dan nanti ada pengarahan juga dari Ibu Megawati Soekarno Putih, beliau sebagai Ketua Dewan Pengarah BPP, materinya adalah penguatan tentang Pancasila. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!